Oke guys kembali lagi bersama gue Nah di video kali ini gue berkesempatan Untuk mereview Mas Jatuh Nah ini yang keluaran tahun 2015 Untuk melihat fiturnya ada apa aja Dan spesifikasinya seperti apa Langsung kita lihat lebih lanjut aja Bagian depan Mas Jatuh ini Memiliki headlamp dengan teknologi LEDDR With auto leveling Yang didesain sedikit menyipit Sehingga mampu memancarkan kesan garang dan tajam Pada mobil ini Namun belum sepenuhnya full LED Lampu sen masih menggunakan Bukan biasa Nah untuk bagian kaki-kaki Velgnya ini dia menggunakan dual tone Dengan perpaduan warna silver Dan gun metal Lalu untuk ukuran velgnya Menggunakan ring 16 Dan bannya dengan ukuran 185 per 60 Dengan ban bawaan Nah untuk desain samping Dengan lakukan yang simple Namun tegas Sehingga menambah kesan sportnya Lalu untuk bagian pion juga Lampu sennya cukup simple Hanya sebelah sini Tidak sampai kesini Sehingga mengurangi resiko Untuk kalau Kepepet terus pecah Nah itu seperti itu Dan untuk masuknya Menggunakan smart entry Jadi tidak menggunakan alarm juga Jadi hanya seperti ini Nah seperti ini untuk membuka pintunya Nah untuk kaki-kaki bagian belakang pun Sudah tidak menggunakan tromol lagi Melainkan sudah menggunakan disk Tidak seperti kompetitornya Jazz Dia masih kembali lagi Menggunakan tromol Untuk generasi yang terbarunya Untuk sektor mesin Yang bisa saya jelaskan Mas Diatu ini menggunakan 4 silinder segaris Dengan 1496 cc Yang mampu melontarkan Sekitar 110 PS pada 6000 RPM Dan torsi maksimal 141 Nm pada 4000 RPM Dan sudah menggunakan Electronic throttle control Sensor saya sudah Saya sudah pakai sensor Nah untuk tampak belakang Seperti yang kalian lihat Lampu menggunakan model menyipit juga Seperti lampu depan Lalu untuk jenela Seperti pada kompetitornya juga Sudah ada defoggernya Lalu untuk beralih ke bagian bawah Bisa kita lihat Dia sudah menggunakan parking sensor 4 titik Plus dilengkapi juga Real camera parking Sehingga untuk Parkir mundur sudah cukup aman Nah sekarang kita beralih ke interior Saya jelaskan dulu yang bagian depan ini Ada apa saja fiturnya Untuk bagian kemudi Yang bisa kalian lihat Ini dia sudah ada Tombol untuk Ini head unitnya Serta sudah ada voice command Dan connect bluetooth ke HP Sehingga untuk mengangkat telpon Cukup menekan tombol ini Yang ada di sini Lalu di sini Lalu di belakang setir sudah ada Trip tonic nya Jadi untuk versi Matic dilengkapi dengan trip tonic Sehingga untuk kalau mau merasakan sensasi seperti mobil balap Sudah tersedia dalam mobil ini Dan untuk bagian speedometer Dia modelnya cukup sporty ya Seperti FT86 kalau kalian bisa lihat Jadi sehingga model tengahnya RPM Lalu dilengkapi dengan kecepatannya di sebelah sini Dan untuk instrumen yang dapat dilihat di sini Ini cukup lengkap dan simple Seperti pada mobil lainnya yang keluaran terbaru Pada mobil ini sudah dilengkapi dengan trip A Trip B dan juga Odo Nah untuk pengoperasian AC Dia ada 3 tombol di sini Dan untuk pengoperasiannya masih menggunakan Seperti nyalain kompor Jadi masih diputar seperti ini Sebelum digital Seperti mobil-mobil saingnya Nah untuk yang sebelah paling kanan ini Dia berfungsi untuk menghidupkan defogger nya Bagian depan maupun belakang juga Nah dari head unit Dia pengoperasiannya juga Walaupun touch screen Namun cukup mudah Cukup responsif Sehingga tidak perlu mencet lama-lama Jadi sudah lumayan simple Dan juga bisa pengoperasiannya dari setir Lalu kembali ke bawah sini Untuk bagian ini Di sebelah sini bisa masukkan CD Dan juga dilengkapi dengan Buat soket, buat SD card Maupun USB Dan untuk ini Sudah ada kabel aux juga Lalu untuk bagian outputnya bisa mengeluarkan daya sekitar 12V Nah selain pengoperasian langsung dari touch screen head unitnya Di sebelah sini ada putaran seperti ini untuk pengoperasian head unitnya Sama seperti mobil-mobil Eropa Kalau tidak salah Mercia atau BMW juga Dia ada tombol di tengah seperti ini untuk pengoperasian head unitnya Sehingga cukup mudah juga diakses Walaupun tidak melalui head unitnya Dan pada mobil ini sudah dilengkapi dengan mode sport Cukup di tekan ke atas seperti ini Dan nanti akan aktif dengan sendirinya Dan di layar speedometer pun juga akan muncul Tandanya jika mode sportnya sudah aktif Nah dari segi handbrake Dia masih menggunakan handbrake konvensional Belum seperti mobil-mobil yang sekarang Sudah elektrik Sehingga masih perlu ditarik Ini belum berbentuk tombol Dan untuk mengubah posisi kemudi Dia hanya bisa dalam teleskopik Untuk perubahan dalam tiltnya belum bisa Nah untuk tombol yang ada di sebelah sini Bisa kalian lihat ini sudah ada 3 tombol yang bisa dipencet Dan ini ada stability control bisa dimatikan Lalu ada eye stop off Dan juga master 2 ini dilengkapi dengan sensor blind spot Sehingga saat ada kendaraan yang menyalip dari sisi samping Itu akan muncul lambangnya di spion Dengan warna kuning Sehingga menggunakan keamanan juga bagi kita Untuk mengetahui jika tidak ada kendaraan yang tidak terlihat Dan menyalip Dan yang menarik pada mobil ini Dia sudah dilengkapi dengan HUD Seperti ini Dan muncullah Dan fungsinya untuk menunjukkan kecepatan kita Sehingga tidak perlu menunduk ke bawah Dimana itu juga cukup membahayakan Jika kita dalam kecepatan tinggi Lalu lihat speedometer Jadi ini hanya perlu melihat ke depan Dan sudah muncul kecepatan kita Sama seperti yang digunakan di pesawat-pesawat tempur Nah beralih ke bagian sektor penyimpanan Ada bagasi Kita akan lihat Seperti apa kapasitasnya Dan ternyata Muat cukup banyak juga Dengan posisinya Cukup tinggi Karena di dalamnya ada buat juga Namun cukup lapang Untuk berkemudi Mengisi belanjaan Dan kebutuhan sehari-hari Menurut gue ini sudah cukup Nah sekarang kita berada lagi ke bagian Dan penumpang bagian belakang Kita lihat Nah yang bisa kalian lihat Posisi Lightroom cukup Lumayan lapang Untuk tinggi gue 173-174 Masih ada space Dan untuk Lightroom Jika posisi Tadi Posisi Kemudian depan Gue sesuaiin dengan ukuran gue Dan belakangnya Sekarang kapasitas penumpangnya Lightroomnya hanya sisa seperti ini Tidak bisa terlalu slonjor Jadi tegak Dan posisi Duduknya juga cukup tegak Namun Nyaman Untuk Diduduki Untuk posisi duduknya Jika kepalanya tidak nyaman Ini sudah dilengkapi dengan Headrest yang sudah Adjustable Bisa disesuaikan Ketinggiannya Dan cukup Membantu juga Jadi Bisa seperti ini Dan terakhir Mungkin itu saja yang bisa gue jelaskan Dan untuk kesimpulannya Mobil Mazda 2 ini Cukup Nyaman Dan terlihat sporty Dibanding Saingnya Dengan pesan interior Juga yang Warna-warna yang gelap Lalu Dengan teknologi Skyactiv juga Lebih Menghemat Dalam konsumsi BBM Dan untuk Interior juga cukup nyaman So Sampai ketemu di video berikutnya Sekian review kali ini Dan jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Terima kasih